Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham kalau anak susah diingatin doanya apa doanya adalah ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh itu dihapal, didawamkan 3 kali setiap habis sholat ya ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh pada prinsipnya adalah setelah kita ingatkan, kita doakan, selanjutnya kita tawakal jangan putus asa dengan rahmat Allah anak yang sekarang nakal belum tentu masa depannya akan nakal banyak anak yang waktu kecilnya nakal justru waktu besarnya mereka menjadi anak yang paling soleh tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah kenapa? karena orang-orang yang putus asa itu adalah orang yang sangat tidak disukai oleh Allah so jangan putus asa tetap ingatkan, doakan kemudian percayalah bahwa people change manusia bisa berubah bisa jadi suatu ketika dia lebih taat dibanding kita so jangan terlalu sering dibawa pikiran ya kerjakan aja bagian kita doakan dan ingatkan selanjutnya kita serahkan sama Allah dan setiap orang punya waktu hidayahnya masing-masing termasuk anak kita terima kasih di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh